Intro Kalimantan Timur, salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 9 Januari 1957. Wilayahnya 129.066,64 km persegi atau 6.745 persen dari 1.913.578,68 km persegi luas wilayah Indonesia. Jumlah penduduk Kalimantan Timur 3.575.449 jiwa terdiri dari berbagai suku seperti suku Jawa, Bugis, Kutai, Dayak, Banjar, Madura, Tionghoa yang membuat Kalimantan Timur menjadi provinsi yang heterogen. Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten kota dengan pusat pemerintahan berada di kota Samarinda. Kota lainnya adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten lainnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Mahakamulu. Di era reformasi dan otonomi daerah ini, Provinsi Kalimantan Timur bangkit membangun di berbagai bidang dan sektor pembangunan. Meskipun mencapai sejumlah kemajuan dan prestasi, namun pembangunan di provinsi ini masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan Provinsi Jawa dan Sumatera. Padahal Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam cukup berlimpah berupa hutan, perkebunan, potensi laut dan perikanan, minyak dan gas bumi, batu bara, serta hasil-hasil pertambangan lainnya. Triliunan rupiah dari pengelolaan sumber daya alam sebagai devisa negara. Akan tetapi, yang kembali ke Kalimantan Timur dalam bentuk dana bagi hasil dan alokasi khusus tergolong sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk mendorong percepatan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2018-2023 melalui kepemimpinan Dr. Insinyur Haji Isranur MSI dan Wakil Gubernur Haji Hadi Mulyadi SSI MSI mengusung visi berani untuk Kalimantan Timur berdaulat. Yang difokuskan pada kemajuan sektor ekonomi, sehingga masyarakat akan semakin sejahtera. Visi tersebut memiliki tekad komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Terdapat lima misi yang dijabarkan dan dijalankan oleh Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kota Sekalimantan Timur, Yaitu, 1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berahlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dengan sasaran pembangunan antara lain, 1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat. 2. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat. 3. Meningkat dan meratanya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. 4. Meningkatnya pengarus tamaan gender. 5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda. 6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja. 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Dengan sasaran pembangunan antara lain, 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha. 2. Meningkatnya produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil. 3. Meningkatnya usaha ekonomi rakyat. 4. Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumber daya alam. 5. Meningkatnya output ekonomi lapangan, usaha pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. Dengan sasaran pembangunan antara lain, 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi daerah. 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih. 3. Meningkatnya konektivitas antar kawasan dan daerah 3T. 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan sasaran pembangunan antara lain, 1. Menurunnya emisi gas rumah kaca. 2. Meningkatnya kualitas sumber air baku. 3. Meningkatnya ketangguhan bencana. 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan sasaran pembangunan antara lain, 1. Birokrasi yang efektif dan efisien. 2. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. 3. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kaltim berdaulat adalah cita-cita agar bagaimana rakyat Kalimantan Timur memiliki aksesibilitas dan memiliki kewenangan serta berdaulat terhadap lingkungannya. Ketika Kaltim berdaulat, maka Indonesia akan sejahtera. Terima kasih sudah menonton! � Terima kasih telah menonton